Hai semuanya, selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang anjing. Jadi mari kita lihat pertanyaan ini dan jawabannya. Ya, ada hewan yang pertama. Ini adalah anjing. Jadi, yang mana yang kamu ingin pilih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jika kamu sudah bisa menulis ini. D-O-G. Dog. Tick over hill. Ini adalah anjing. So, move to the other side. What this is? You get an option. A dog, a tiger, and a cat. Hmm, I give you a few seconds to think about this. Don't forget to spell and practice to pronounce at home. So, the answer? A cat. C-A-T. Next, Is a turtle. You can click on the first option. T-U-R-T-L-E. Turtle. Okay, this is a farm animal. What do you think? Moon. Moon. This is. Option A. A horse. Option B. A cow. C. A pig. So, if you see this character. This is pig. P-I-G. Pig. And let's check it out. The other animal. Moon. Hmm. So, you know this one, right? Kalian suka beli dagingnya. Susunya. So, the selections. And the middle is the correct one. Cow. C-O-W. And the underwater animal is. Hmm. Hmm. Check these three options. A frog. A bird. Or fish. Ya. You're right. This is fish. F-I-S-H. Back still underwater animal. And look at this green animal. Bisa dalam keadaan kering. Dalam keadaan basah. Tempat lembab. Ya. Pandai melompat. Dan sedikit berlendir. Ada tiga jawaban disini available. Coba kalian tebak. Yes. A frog. Katak. Okay. The last question is form. Animal. Punya dua kaki. Ya. Di depan dan di belakang. Jadi ada empat. Ada yang warnanya brown. Ada yang warnanya white. Ada yang black. Kita sebut adalah a horse. Bisa membantu melintasi wilayah yang jauh ya. Sebagai akomodasi. H-O-R-S-E. B-E-A-H-O-R-S. Anda mengambil dengan warnacade yang English.